hai 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 bum beliau mas berumur masih bertemu lagi dengan saya saanonimoto vlog maksud lagi yoi dalam bintang hari ini kita melanjutkan projek si baby rr karena kemarin itu sempat tertunda waktu akotore gak bisa pegang repair juga gak bisa pegang dan setelah turi dari gromo saya bakal melanjutkan modifikasi si baby rr ini nah sebelumnya saya itu udah ngumpulin part part yang perlu dibeli dan ditempelkan ke si baby rr ini bro nah partnya udah ada di bawah sini semua dan nanti bakal saya jelaskan satu persatu tapi khusus di video ini kita nanti bakal bahas pemasangan master rim lalu selain itu saya juga bakal jelaskan berapa aja sih panjang selang rim yang dibutuhkan untuk CBR 250 RR ABS seperti ini saya udah siapin semua partnya dan tinggal dipasang aja bro oke disini itu oke disini itu adalah part part yang nanti bakal saya pasang ke si baby rr nya bro ini udah saya siapin semua mulai dari penelpot lalu ban juga udah saya siapin tinggal pasang aja namun untuk pemasangan part ini nanti bakal dibikin di beberapa part video ya saya nggak langsung bakal pasang semuanya karena itu cukup menisah waktu dan memerlukan waktu yang cukup panjang ya makanya ini nanti bakal saya jelasin satu persatu dulu partnya lalu untuk di video kali ini bakal melakukan pemasangan master rim serta pemasangan selang rim untuk si baby rr ini nah disini itu udah saya kumpulin semua part partnya sebelumnya untuk modifikasinya itu udah ada dan ada pilihan kecil part part kecil gitu terus ada kenal pot full system lalu ada ban depan belakang dari Michelin dengan tipe power 6 bro nah sebelumnya untuk ban dari CPR yang udah saya dapet itu memang cukup mengenaskan ya ini udah agak botak dan kalian bisa lihat ngotak banget bro looknya nggak bakal cakep kalau dipasang nanti nah untuk body set itu udah saya repaint dan tunggu aja nanti warnanya ini bakal saya pasang terakhiran karena saya butuh masang part dalam kondisi si body baby rr ini di dalam keadaan telanjang nah ada beberapa part yang udah saya pasang disini untuk final disini udah saya repaint menjadi warna black chrome ya jadi ini bukan gunmetal tapi black chrome karena di beberapa sisi itu terlihat warna chrome nya tapi untuk di sisi tertentu itu kelihatan warna hitam gelap gitu nah black chrome ini lebih terlihat warna chrome nya ketika di siang hari atau di keadaan cahaya yang cukup kalau di keadaan cahaya yang agak gelap seperti ini itu nanti mirip seperti warna gunmetal cuma kalau gelap banget itu bakal kelihatan warna hitamnya bro lalu di bagian piringan ini udah saya ganti baru depan belakang ya untuk piringan ini pakai original cuma ini saya repaint menjadi warna light blue nah seperti ini ini cuma saya repaint aja bro seperti itu dan untuk body motornya itu dari rangka dan daleman udah saya cuci bersih karena kemarin cukup kotor banyak debu-debu yang nempel saatnya sekarang untuk melakukan pemasangan partnya nah ini saya sedikit spill beberapa part yang udah saya beli ya ini cukup banyak sih dan budget yang dihabiskan juga lumayan nah ini yang kelihatan ada Underbound B Pro Racing buat CP250RR yang versi race lalu nah ini nanti yang bakal kita pasang ini adalah lever dari Yamaha R1 lalu ada bagian master nya ini original Yamaha ya dan buat Yamaha R1 seperti ini dan BTW bawaan R1 itu meskipun original dengan kardus Yamaha ya dia itu udah pakai merek dream book seperti ini namun ini dijual terpisah ya rias kita harus rakit sendiri selanjutnya disini itu ada bracket stabilizer dari neserdip beserta stabilizer nya terus untuk bagian coupling saya nanti bakal ganti pakai KTC track yang handle kiri seperti ini tapi ini nanti bakal saya revend menjadi warna hitam ya untuk menyesuaikan dengan master nya terus ada quickshifter yang biar tag lalu ada stoplamp 3 in 1 dari CPH baut-baut lalu ada single sheet carbon terus ada windshield juga nah ini bawaannya yang warna smoke aku beli yang warna clear apa lagi ya banyak kok selang rem set nanti bakal saya jelaskan ukurannya perintilan kecil lain disini juga ada termasuk sok belakang pakai red kit terus baut-baut yang titanium dan masih banyak lagi tunggu aja video pemasangannya di part selanjutnya pokoknya intinya disini saya bakal pasang master rem dan bakal pasang selang rem nya nanti bakal dipasang buat CVR 250RR yang ABS seperti ini dan kalian bakal saya kasih tau berapa panjang ukuran dari selang rem yang dibutuhkan buat CVR 260RR yang versi ABS pertamanya juga aku bingung cuma setelah searching-searching ketemu dan gak ada salah jika ukuran nanti bakal saya share ke kalian bro oke disini saya jelasin dulu kalau beli paket master rem dari Yamaha R1 yang brand new ini dapatnya apa aja dan untuk paket ini itu harganya kisaran 1.500.000 sampai 1.700.000 tergantung dari kelengkapan dan selernya nanti untuk link pembelian tak tahu di deskripsi atau kalian bisa pesen di saya nah untuk paket master rem R1 ini itu memang untuk partnya terpisah ya jadi gak jadi satu kesatuan ini memang terpisah dari yang pertama itu ada handle ini original Yamaha seperti ini dan memang terpisah ya jadi untuk handle nya ini dipisah dengan peritilan lainnya nah seperti ini untuk handle nya udah bisa di adjust nah ini untuk lever nya udah bisa di adjust selanjutnya disini itu ada clamp untuk bagian belakang seperti ini bisa juga buat spion ini kodenya B74 lalu sampai mur yang ukuran 10 seperti ini dia juga terpisah kode partnya ini selanjutnya ini adalah baut untuk lever nya bro ini juga terpisah lalu untuk bagian master nya itu terpisah juga dengan kode 14B 14B seperti ini packing nya juga dipisah dan ini cuma master only ya dan disini itu ada logo Brimbo nya jadi ini adalah original Brimbo yang memang dibuat untuk Yamaha R1 kalau beberapa motor kan ada yang pakai Nissan ada yang pakai merek lain tapi ini vendor nya pakai Brimbo dan ini radial seperti ini untuk ukurannya itu disini tertera 16mm atau angka 16 oke sekarang lanjut ke bagian selang rem ya disini selang rem saya cukup pakai merek TDR aja karena mau beli yang Hell itu harganya cukup lumayan sekitar 2 atau 3 jutaan gitu buat yang ABS dan karena ini butuh 4 ini habis sekitar 600 ribuan bro karena untuk ABS itu kita memang butuh 4 buah selang rem seperti ini beda dengan yang non ABS kalau non ABS itu cuma butuh 2 depan belakang cukup nah untuk selang rem dari TDR ini ukurannya apa aja itu bakal saya jelaskan disini biar kalian gak bingung berapa sih ukuran selang rem buat CPR250RR yang ABS kalau kalian gak beli yang merek Hell atau merek WR3 ini adalah solusi buat yang dana pelajar seperti saya ini bro nah sekarang saya bakal jelaskan detail ukuran dari si selang remnya yang pertama kalian itu butuh ukuran 89 cm atau 35 inci nah seperti ini 89 cm atau 35 inci selanjutnya kalian butuh ukuran 24 inch atau 61 cm dan kalian butuh 2 selang rem dengan ukuran yang sama yaitu 120 cm seperti ini ini 47 inci itu 2 kalian harus catat itu biar gak salah ketika mau beli selang rem buat si CPR250RR yang ABS dan untuk semuanya ini harganya sekitar 600 ribuan kalian bisa beli merek lain yang jelas ukurannya kurang lebihnya seperti itu ini memang gak fit banget ya ada lebihnya dikit tapi cukup seperti itu selanjutnya untuk brake fluid atau minyak rem saya disini cuma pakai restone karena dana pelajar ini yang jelas pakai .4 ya bro saya pakai .4 jadi menurut saya nanti cukup lah untuk pengereman si CPR ini dengan master R1 dan kaliber standar oke sebelumnya saya jelasin dulu ya untuk sistem selang rem dari CPR yang ABS itu kayak gini jadi ini dari master menuju ke banjo yang modalnya besi bro jadi dia itu besi keluar kesini ke arah modul ABS nya lalu selanjutnya dia juga ada banjo lagi nah ini dia dan itu bakal menuju kesini nah ini 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 itu dari modul ABS langsung menuju ke kaliber seperti ini yang depan kalau hel itu dia gak perlu kelepas yang ini jadi dikasih selang yang pendek dari bagian sini ke master itu ada tapi merk hel sama WR3 kalau gak salah dan dari sini menuju ke yang besi ini itu bisa sama juga yang belakang ini yang belakang ini yang besinya sama kalau yang ini juga ada ini belakang sama dia menuju ke bagian sini master belakang dan kaliber belakang nah karena ini pakai TDR jadi dilangsung nanti dari master menuju ke bagian modula PS seperti ini tapi gak pakai besi ini ini dicopot bro semuanya juga nanti dicopot bakal diganti pakai selang nah kenapa APS nya tetep on gak di off-in langsung dari master ke bawah sini itu menurut saya terlalu ribet dan nanti ketika misal pengen dijual lagi atau pengen ganti motor itu bakal jadi nilai minus untuk penjualan karena modul APS di what off oke karena bagian baut di modul APS dilepas ya jadi kita juga harus menyiapkan baut selang rim pengganti ya kira-kira akan seperti ini ini yang model DRA12 nah ini butuh 4 biji baut dan jangan lupa dikasih ring seperti ini kalau ada yang tembaga pakai tembaga kalau ada yang rim karet seperti ini silahkan pakai rim karet tapi biasanya pakai tembaga seperti ini ya nah seperti ini untuk pemasangan selang rim sudah selesai ya jadi kurang lebih seperti ini urutannya yang untuk bagian belakang sini itu adalah selang menuju ke bagian master lalu yang di bagian tengah ini adalah selang untuk menuju ke kaliber bawah yang depan lalu selang yang sini yang paling sisi kanan itu adalah selang untuk menuju ke kaliber belakang nah dan untuk yang selang ketiga ini ini adalah selang bagian master belakang ini enggak saya ganti karena ternyata ukuran tersebut cukup kepanjangan sebenarnya bisa kalau mau dipaksain cuma karena ini tempatnya juga agak susah di jangkau kunci ya dan menurut saya biar menyerapi akhirnya ini enggak tak ganti bro seperti itu nah sekarang itu waktunya beding ya hal yang paling menyebabkan adalah beding dan untuk pemasangan selang tadi itu saya kendorin di bagian filternya ya biar untuk pelepasan dan pemasangan kabelnya itu lebih enak pasangan selangnya nah untuk bleeding saya itu menyediakan alat seperti ini ini adalah suntikan khusus bleeding ya dan ya kita coba apakah ampuh ya untuk melakukan bleeding pada minyak rim dan saat bleeding khusus yang ABS ini kata temenku itu diusahakan kontak dalam keadaan on biar pompa ABS atau sistem ABS itu membantu untuk mengisi minyak rim ke master atau kalipernya bro biar enggak masuk angin dan biar lebih cepat katakan oke saya bakal coba praktekan semoga aja sukses ya oke ini udah kepasang semua ya jadi bagian master rim udah aman udah enak untuk rimnya dan feelnya itu juga empuk ya jadi nggak keras banget ini empuk enak karena ini kan harusnya standar ya buat motor standar yang mahiruan lalu untuk tabung ini sementara ya sementara karena saya pakai tabung yang biasa lagi pesen tabung yang brimbo smoke itu belum dateng ya terus selanjutnya disini untuk rangkaian selang TDR nya seperti ini ini agak sedikit gelipet-gelipet ini lebih baik lebih ya daripada kurang karena ini 120 pun juga menurut saya udah pas banget jalurnya udah pas lebihnya di bagian sini kayak gini dan untuk yang belakang itu rapi rapi ya dan lebihnya di bagian sini bro untuk kurutnya seperti ini yang disini ini yang dari master turun ke bagian modul ABS itu panjang 120 cm lalu dari modul ABS turun ke bagian kaliper itu juga 120 cm bro nah yang bagian belakang ini cuma butuh sekitar 87 cm jadi 120 di bagian depan dan 87 di bagian belakangnya untuk bagian pengunci udah pas semua dan ini radial 16mm itu dibuat mompa masterin kaliper standar ya dan feelnya juga masih enak seperti itu nah ini untuk kemasangannya udah selesai bleedingnya pun juga cepet ya cepet karena memang saya pakai bantuan alat pakai selang yang buat bleeding itu mempermudah untuk bleeding si master rimnya dan kalipernya nah saran saya memang untuk bleeding kontak itu harus dalam kondisi on karena biar modul ABS itu tetap bekerja bro membantu untuk mengisi minyak rim di bagian modul dan di bagian master serta kalipernya yang belakang juga pakem enak nih seperti ini yang depanku juga dapat buildnya gitu nah untuk rincian harganya nanti bakal tak setahin di deskripsi ya mungkin atau di pin kolom komentar sekalian link pembelian termasuk untuk alat bleedingnya tadi nah untuk master rim berimbu Erwan ini menurut saya feelnya cakep ya untuk sudutnya juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu runcing jadi ini enak soft gitu di tangan pokoknya pas banget lah selain itu untuk switch rim belakang itu juga nyala ya switch rimnya nyala karena fun fact nya adalah si master rim berimbu Erwan ini dia itu bisa pakai sensor switch rim master standar dari CP250RR ini tinggal pasang aja nggak ada ubahan sama sekali jadi switch rim tetap berfungsi oke seperti itu untuk modifikasi pertama ya masih ada banyak part yang belum saya pasang nanti bakal saya coba video ini satu persatu jika saya melakukan pemasangan part part untuk CD250RR saya ini kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya ya saya ada yang menonton vlog dan saya ada yang menonton vlog ini saya Terima kasih.